Pimpinan DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Dubes Kroasia untuk Indonesia, Nebosya Koharovic. Kunjungan tersebut dalam rangka memperingati 30 tahun Kroasia, memperkuat diplomasi parlemen dan penjajakan kerjasama antara kedua negara. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui usai menerima kunjungan Duta Besar Kroasia di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta mengatakan kunjungan Dubes Kroasia bukan yang pertama dan komunikasi kedua negara memang terus berjalan dengan baik di mana dalam rangka memperingati 30 tahun Kroasia. Ya pertama ini kunjungan bukan yang pertama, kita dengan pihak Kroasia ini memang saling berkomunikasi dengan baik, ini kunjungan yang kesikian dan dalam rangka memperingati 30 tahun Kroasia. Ada rencana yang sempat tertunda kemarin karena pandemi COVID-19 dan ini kita lanjutkan sebagai diplomasi parlemen dan insya Allah bulan Juli kita akan kunjungan muhibah ke Kroasia untuk melakukan diplomasi parlemen dan penjajakan kerjasama-kerjasama dengan negara Kroasia. Ya kalau G20-nya nggak terlalu banyak karena kita lebih fokus pada diplomasi parlemen dan penjajakan kerjasama. Selain itu Sufmi Dasko Ahmad juga menegaskan hubungan baik antara Indonesia dengan Kroasia ini tentunya akan terus dijaga dan intinya penguatan diplomasi antar parlemen akan semakin ditingkatkan sehingga penjajakan kerjasama kedua negara akan menjadi semakin baik. Zikri Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan.